Intro Assalamualaikum pemirsa Ingatkah kisah Siti Nurbaya Cerita yang sangat melegenda Dan terkenal di wilayah Minangkabau Bahkan Indonesia sampai negara tetangga Siti Nurbaya adalah wanita yang cerdas, cantik Dan berpikiran maju Dia juga punya kekasih yang tampan bernama Samsul Bahari Namun cinta mereka berakhir tragis Karena Siti Nurbaya dipaksa kawin oleh ayahnya dengan Datuk Maringgi Cerita karangan Mara Rusli ini sangat fonomenal Sehingga masyarakat Minangkabau Berpikir bahwa Siti Nurbaya itu benar-benar ada Sehingga ada Jembatan Siti Nurbaya dan Taman Siti Nurbaya di Kota Padang Episode kita kali ini adalah Anis Nurbaya Anis Baswedan menjadi calon presiden Karena diusung oleh tiga partai Yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa Mulanya disampaikan bahwa Anis Baswedan Mempunyai hak mutlak untuk menentukan wakilnya sendiri Maka dalam proses panjang Akhirnya Anis memilih AHY Agus Harimuti Yudhoyono Ini sudah disampaikan kepada tim delapan Sebelum Anis Baswedan naik haji Tepatnya pada tanggal 14 Juni 2023 Maka ketika Anis naik haji Nampaknya semuanya sudah selesai Dan semua orang yang ada di tim delapan Sumberingah Kita mengira setelah Anis pulang haji Langsung akan diumumkan siapa wakilnya Namun sepulangnya Anis dari haji Pada tanggal 16 Juli 2023 Pada acara apel perubahan Partai Nasdem Ahmad Harimuti Yudhoyono Tidak kunjung diumumkan sebagai wakil presidennya Anis Baswedan Berbulan-bulan digantung Membuat SBY dan AHY gelisah Jadi enggak nih dilamar Kemudian tanggal 25 Agustus 2023 Anis membuat surat tulisan tangan Bahwa dia memilih AHY sebagai calon wakil presidennya Namun kenyataan tidak sampai Apa yang telah dijanjikan Beberapa hari setelah itu Anis Baswedan dipanggil ke Nasdem Tower Dan disampaikan oleh Surya Paloh Bahwa calon wakil presiden yang ditetapkan oleh Partai Nasdem Adalah Muhammad Iskandar Bagaimana muka dan perasaan Anis Baswedan pada waktu itu Hanya Anis dan Surya Paloh yang tahu Yang jelas nasib Anis sama dengan Siti Nurbaya Dia tidak bisa memilih pasangannya sendiri Anis tak punya partai Pilihan Anis adalah Maju sebagai presiden dan wakilnya adalah Muhammad Iskandar Atur Surya Paloh Dan Muhammad Iskandar bisa mencari calon presiden yang lain Kerena patai Nasdem bila digabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa Itu cukup untuk mendaftarkan calon presiden Tanpa Anis Baswedan Suka atau tidak suka Anis harus menerimanya Kita tidak tahu juga ya Apakah Anis menerima dengan senang hati Dengan kecewa Atau dengan suatu siasat Wallahualam hanya mereka yang tahu Tapi Anis dan Nasdem Dicap telah melakukan pengkhianatan besar Oleh Partai Demokrat AHI SBY Dan pendukung-pendukungnya Disinyalir Partai Nasdem dengan Surya Palohnya Sudah lama kurang serat Dengan Ahmad Ahri Muti Yudhoyono Sebagai wakil presidennya Anis Namun tidak punya cara lain untuk menyampaikannya Yang dilakukan Surya Paloh adalah mengulur-ngulur waktu Nah begitu ada calon pasangan Anis yang lebih grace menurut mereka Yang lebih menjanjikan AHI langsung dikhianati Dikhianati secara politik tentunya ya Muhammad Iskandar senang dipinang oleh Nasdem Sebagai wakil presiden Karena Prabowo SBYANTO telah memPHP-nya selama satu tahun Maka Muhaimin dan Surya Paloh langsung membuat kesepakatan Untuk menggabungkan partai mereka Setuju tidak setuju Anis dengan keputusan itu Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa Bisa mengusung calon yang lain Yang penting Muhaimin pengen menjadi wakil presiden Inilah kejutan terbesar selama kontestasi persiapan Pemilu 2024 Pantau terus Sultan Malano Channel Akan terus memberikan postingan-postingan Tentang serunya Pemilu 2024 ini Assalamualaikum Terima kasih telah menonton